Memisah tujuh remaja di Tasik Malaya, Jawa Barat meninggal dunia akibat menenggak minuman keras oplosan. Pihak Rumah Sakit Umum daerah MSMC Tasik Malaya memastikan tujuh korban tewas akibat keracunan alkohol. Sejauh ini terdapat dua korban yang masih dirawat, seorang diantaranya kritis dan harus menjalani cuci darah. Polisi memastikan ada 20 orang yang menenggak minuman keras di tiga tempat yang berbeda. Mereka mengkonsumsi alkohol 96 persen yang dicampur minuman berenergi serta air mineral. Polisi juga mendalami keterangan seorang korban yang sempat mencampurnya dengan obat batuk. Kita akan menghubungi Kapolres Tasik Malaya, AKBP Doni Eka Putra untuk mengetahui perkembangan mengenai kasus tewasnya tujuh remaja akibat minuman keras oplosan di wilayah Tasik Malaya, Jawa Barat. Selamat petang Pak Doni. Selamat petang. Ya, penyelidikan terbaru, hasil penyelidikan terbaru oleh pihak kepolisian hingga sejauh ini seperti apa Pak? Ya, jadi dari hasil penyelidikan yang kita lakukan di lapangan, memang ini kejadian berawal dari hari Senin ya. Jadi, berturut-turut ada tiga tempat kejadian perkara. Ada tiga tempat kejadian perkara. Yang pertama itu hari Senin, tanggal 20 Januari di Desa Anjarkari. Kemudian hari Rabu, itu TKP yang kedua. Itu di Desa Selawangi. Kemudian TKP yang ketiga di Desa Jayamuk di Kecematan Luis Haris. Pak, bagaimana mereka mendapatkan miras oplosan ini, Pak? Ya, jadi mereka mendapatkan miras oplosan ini berdasarkan hasil pemeriksaan kita ya terhadap para korban. Mereka membeli kepada salah satu yang berinisial A, yang Alhamdulillah sampai saat ini masih kita lakukan pengejaran. Itu adalah awalnya itu minuman alkohol. Jadi, ini bisa kami luruskan bahwa itu bukan miras oplosan yang dibeli. Itu adalah alkohol dengan kadar 96% dan kadar 70%. Setelah membeli tersebut, mereka membeli satu produk itu minuman energi yang kemudian dicampur. Alkohol dan minuman energi dicampur dengan menambahkan air mineral. Dan mereka melakukan minum-minum di tempat-tempat yang sudah kami sedukkan. Berarti yang mengoplos atau yang mencampur ini adalah dari ketujuh pelaku yang tewas ini ya, Pak Doni ya? Ya, betul. Jadi yang mencampur sendiri itu adalah mereka daripada korban-korban yang kami sedukkan. Baik, baik. Ya, untuk dari mereka sendiri apakah selain dari yang ada yang meninggal, kemudian ada dua yang masih dirawat, ada lagi kah yang dicurigai juga terlibat dalam miras oplosan ini, Pak? Ya, total kesemuanya dari tiga TKP ini 21 orang, Pak. Jadi ada 21 orang, TKP pertama itu dengan jumlah tujuh orang dan dua orang meninggal dunia. Kemudian TKP kedua itu dengan total empat orang dan tiga meninggal dunia. Kemudian TKP yang ketiga itu dengan total korban itu sepuluh orang dan dua orang meninggal dunia. Sudah ada penetapan tersangka, Pak Doni? Ya, sampai saat ini untuk si penjual masih dalam pengejaran kita karena memang ini menjadi prioritas kita. Kita sudah membesarkan gabungan, kita sudah menerbitkan daftar pencarian orang untuk tersangka. Tapi mohon doanya dalam bahwa suhu dekat, wah mudah-mudahan segera terpantap. Ya, berdasarkan keterangan dari korban dan juga saksi, ada berapa, Pak, yang masih DPO ini? Kalau untuk di penjual itu satu orang, Pak. Satu orang yang menjual alkohol tersebut, kemudian yang merasik nanti sudah dalam posisi kita amankan di pores, yang membeli juga sudah kita amankan di pores, untuk kita lakukan pemerintah mendalam, sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus ini. Pak, kasus seperti ini pernah terjadi sebelumnya belum, Pak? Kasus seperti ini pernah terjadi di akhir tahun yang lalu dengan juga memakan dua orang korban. Menjak itu kita sudah memberikan timbawan-imbawan, hidrasofialisasi kepada matrasat dengan mematang panduk-panduk bahwa bahayanya mencampur alkohol dengan minuman berenergi ini. Jadi, sudah setiap desa, setiap lokasi kita pasang panduk-panduk peringatan, namun masih juga terjadi seperti ini. Baik, AKBP Doni Eka Putra, Kapol Restasik, Malai Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah menonton!